Akhirnya hari ini datang juga gue beli hampir semua monitor Xiaomi karena gue mau tes ulang Dimulai dari 24 inch entry level Xiaomi 34 inch butuh cerita ini Dan ini monitor paling gila yang Xiaomi keluarin 25 inch 240Hz Cuma 3,5 juta Kita mulai dulu dari yang 1A dulu, ini ada ceritanya sebenarnya Yang gue bingung adalah yang pertama-tama tuh gue pengen bahas Xiaomi Indonesia cuma masukin monitor Xiaomi 1C Yang sebenarnya tuh di China itu Redmi 1A, gue bingung kenapa dia ngerubah kodenya ya Entah dari Xiaomi Globalnya suruh atau gimana Tapi kan sebenarnya itu produk Redmi yang kakinya cungkring segala macem Dan di China sendiri, Xiaomi Global tuh sebenarnya udah siapin monitor yang brandnya bener-bener Xiaomi Yang Xiaomi ini nih, Mi 1A Gue gak ngerti sih kenapa Xiaomi Indonesia pilihnya jadi Redmi yang dirubah jadi Xiaomi 1C itu gue gak ngerti Karena pertama dia gak ada face-nya, tapi kakinya cungkring kayak gitu kan agak keselin kan Seharusnya kan lu kalau gak ada face-nya, lu kasih stand yang bagus dong Supaya orang ngerasa, ih worth it banget gitu kan Nah ini sebenarnya udah disediain sama Xiaomi yang di China, gak dimasukin Tuh liat bro, ini clean banget dibikin ya Kalau brand-brand lain biasanya gue liat ya, ini dinongolin aja besinya, agak geli gitu Ini 24x entry-level loh by the way Treatment Xiaomi ke monitor entry-level sangat bagus kayak begini Dan sangat clean bro Taruh di meja lu liat 24x entry-level, dan lu tau harganya berapa? Di China 24x udah banting harga ke 1,7 juta yang ini Sedangkan yang Xiaomi 1C itu yang rubahan dari Redmi 1A di China Udah 1,5 juta Lu gila gak? Di China tuh Xiaomi udah siap perang HDMI-nya, ya clean banget sih HDMI-nya Xiaomi, Xiaomi paling niat lah, lu liat lah Lu liat lah, kayak kasih karet gitu ya Dibandingin, apa, Vecro-Vecro yang puter Itu Vecro bukan namanya? Bukan ya, kayak besi-besi puteran gitu Biasanya dikasih brand lain ya, lu liat HDMI-nya lu kasih niat gak? Clean banget Gak dilirik loh, Xiaomi Indonesia tetep gak peduli loh Gila gak lu? Gue gak habis pikir sih Otak gue udah gak bisa mencerna lagi Lawakannya Xiaomi Indonesia Liat stand-nya Ya ini gak tebel-tebel banget Cuma lu tau ini berkualitas Sangat berkualitas Kalau dibandingin Xiaomi 1C Pastikan nanti gue copot Gue pasang dulu Liat bro, kilatnya Luar biasa untuk sebuah monitor entry level Dan gue belum pernah liat Brand lain, either itu LG, Samsung Atau bahkan Dell Di kelas 24-in entry level Lu kan pilih mana? Kemewahannya Jauh bro 1,7 juta Ngasilin monitor segila ini Maksudnya gak ngerti sih Xiaomi gila sih Dan berikutnya Yang kayaknya sudah tidak perlu Pengenalan lagi Adalah Xiaomi 34-in monitor Yang gue beli lagi Selain untuk memenuhi request buat kalian Karena kalian mau tau ya Settingan terbaiknya kayak gimana Ini juga masih jadi monitor ajaib Di tahun 2022 Gak bisa dipungkirin bro Tetep ajaib 4,5 juta harganya sekarang Bayangin 4,5 juta Di pasar monitor Indonesia Even di China aja Lu cuma bisa dapetin 27 inch QHD Xiaomi udah kasih lu 34 inch QHD Walaupun monitor ini keluaran 2019 2022 ini masih ajaib monitornya Gue gak menyangka sih Segila itu Xiaomi Cuma ya Xiaomi Indonesia Ngebalut monitor ini Dengan launching ke Indonesia Dengan bullshit Best harga Jadi What the hell Kalau monitor mahal Bagus Biasa Karena memang gue keluarin duit mahal Dan gue dapetin bagus Kalau monitor mahal Udah mahal dan jelek Samsung gini Itu gue bingung Kalau lu udah mahal Jelek Bodinya jelek Itu gue bingung Harga berapa waktu itu 7 juta Tapi plastikan semua Itu gue bingung Xiaomi ini ajaib Karena dia masuk satu kategori Yang gak masuk akal Murah Tapi bagus Itu bingung Gue sampe hari ini sih Gak pernah bosan ya Even Untuk unboxing 34 inch Yang gue udah punya Gue bahkan udah jual Dan gue beli lagi Untuk unboxing monitor seimbah Ini sih gue gak pernah bosan Lu liat treatmentnya Ke bodinya Mau dicat Hitam besinya Mau dibukus plastik Hitam yang dipoles Dengan warna yang bagus The hell 4,5 juta Untuk orang kayak gue Yang udah unboxing Begitu banyak monitor Xiaomi tetap bikin gue miss Karena gak ada yang bikin Seindah dan sebagus ini Sistem magnetnya Yang kayaknya Gue udah gak perlu jelasin lagi lah ya Kalian juga udah sendiri Gue rasa udah pake Kabel yang di treatment Dengan baik Kasihnya karet Bukan besi-besi puter DP yang manis banget Gak ada clapnya Kayak lindiunya Masih Ini kabel power China punya tentunya Dan masih Xiaomi Membalut Ini gak? Bullshit Best harga We can give Monitor ajaib Masih Sampai 2022 Ini masih ajaib Panel ya gue Terakhir kita cek Bagus Kita pastiin Kali ini kita dapetin Settingan terbaik Dan Nanti kita lihat Perbandingan dengan yang lain 4,5 juta Monitor ajaib 34 inch dari Xiaomi Dan Ini Monitor terakhir Dan terbaru dari Xiaomi Yang paling gila 25 inch IPS Dia tulisnya Fast LCD Gue gak tau itu Fast IPS atau bukan Kita asumsi aja Fast IPS Di CIP3 nya Sampai 95% Dan dia ngomong Delta E nya Di bawah 1 Ini sih Gue ngerasa Bajingan banget sih Harganya Cuma Suri editor gue Sio Di CIP3 80% Berarti kayak gak Dikalibrasi Di CIP3 kurang bagus Di sini udah Fast IPS 25 inch Kayak dikalibrasi Masih jual Lebih murah 400 ribu Di setengah 3,5 juta AOC di 3,9 juta Lu pegila Dan di China Monitor ini digaransi 3 tahun Bro Atau gak Gue gak ngerti sih Gimana Caranya Xiaomi disana Bikin monitor Adapternya gila Bagus banget Seperti adapter handphone Clean Gaya Xiaomi banget Dia kasih kita juga Dua ngga plate Dia kasih kita DP Yang clean Gak ada Gak ada kunciannya sama sekali Clean Lihat bro Cleannya ini Kayaknya sama sih ya Stand atau kakinya Sama kayak 24,5 inch Yang lu pegangnya ini Di sini nih Kedengeran Lu tau besi Dan luarnya Ini kayak plastik Gue gak tau Pake aluminium Atau apa Tapi dipolesnya Super clean Gue kasih pantulan Buat kalian Seindah itu Ini langsung dikasih Plat besi Ini sih gak terlalu Terlalu berat Berat banget Biasa aja Ini jauh banget Lebih berat Lebih berat Di sini Kalau ini Sampai bagus banget Bahkan bisa ngalahin AOC Harga yang lebih Murah 400 ribu Brand lain Mau dibawa kemana Acer Di sana ada Even ada brand lokal Kayak Aero Atau Asus Yang masih jual 5 jutaan PG259QM Mau dibawa kemana bro Buat apa Lu beli mereka semua 0,46 Seperti yang dia claim ya Tapi nanti kita test ulang Bodinya sama-perti Sama yang 25 inch 165 inch Gak beda Gak beda jauh Clean banget Semuanya hitam Pembuangan panasnya Dibikin disini Clean banget Luar biasa Smart Cerdas Dia pake magnet juga Dia juga portnya Kasihnya gak pelit HDMI 2 DP Dan kalian liat Poles banget Rapi banget Kagak dikasih liat Besi-besinya Di dalam monitornya Yang agak menjijikan Biasanya monitor Brand lainnya Suka lakukan Magnet Pasang kakinya Clean banget Clean banget Di meja Ergo stand nya full Head adjustment Ada tilt Semuanya mulus Swift roll juga masih dikasih Gak masuk akal Vertical nya dua arah Udah kayak productivity juga bisa Gaming juga bisa Bang Disini sayangnya Xiaomi cuma kasih kita Respon time biasa aja Kayak fitur biasa aja Fast Respon time biasa aja Kayak fast Super fast Ultra fast gitu Yang kalau gue liat sih sebenarnya Gak fast fast banget Dan dia juga gak kasih kita Preset-preset MPRT Atau apapun Yang biasanya dikasih Asus atau AOC Yang bisa nge-push Motion blur nya Jauh lebih Tajem lagi Dengan ngorbanin Brightness Dan flicker monitornya Itu gak ada disini Jadi sebenarnya AOC masih punya Nilai 5400 ribu Tapi come on man Buat orang-orang Yang mau Main game Yang gak super super Kompetitif banget Tapi bisa editing dengan DCI-P3 95% Bang Ini gak bisa lawannya 3,5 juta Ini ngelawan aku 25 inch Bukan 24 ya Gue masih bisa sih Untuk main dengan Musim blur kayak gini Sinting sih Dari kedua monitor yang super gila Di 25 inch 3,5 juta Dan Ultrawide 34 inch Di 4,5 juta Di otak gue sih Sebenarnya cuma ada Dua Dua pikiran gitu ya Gimana caranya Xiaomi Bikin dua monitor Gila ini Dengan harga yang gak masuk akal Desainnya juga gak masuk akal loh Bukan hanya kualitasnya Desainnya juga gak masuk akal Harga murah Desain Bagus gitu Mungkin cuma ada dua cara Xiaomi jualan rugi Yang pertama Yang kedua Dia produksi super banyak Sehingga costnya jadi murah Kedua alasan itu Juga ngebuat kita berpikir Brand lainnya itu sebenarnya Ngapain ya Dijualan monitor Kayak gak niat gitu Desainnya kalah Kualitas panelnya juga Setengah-setengah Garansi juga masih ada Setahun di Indonesia Samsung Ngapain LG Masih mau ngapain Pasti subscribe Buat gak ketinggalan Review semua monitor ini Dan Gue juga ada Beli monitor Xiaomi lainnya Kayak 27 inch Yang 165 hertz Dan 25 inch Fast IPS Yang 165 hertz Semuanya Akan gue review Dan semuanya Akan gue jual Teruk kecuali Yang 25 inch Dan yang terakhir Mungkin gue cuma ngomong Kayaknya gak perlu lah Berharap sama Xiaomi Indonesia Karena dia cuma bisa ngelawak Di segmen lain Selain smartphone Jadi Stupid sih Siam Indonesia Thank you guys yang udah nonton Gue Alvin dari CitiD Sampai jumpa Dan ciao Ciao Bye